perjanjian khusus untuk sang pelatih pelatiarema di Liga 1 2021 nanti ditantang dengan klausul kontrak khusus klausul itu sudah disiapkan manajemen demi target prestasi yang sudah dicanangkan musim ini saat ini calon pelatih kepala arema sudah mengerucut pada sesosok pelatih asing yang pernah melatih klub di Indonesia namun manajemen arema sama sekali belum mengakui jika sosok itu adalah Alfredo Vera yang musim lalu melatih persiba balikpapan di Liga 2 2020 general manager arema Rudy Widodo mengaku belum ngobrol langsung dengan si pelatih melainkan lewat agennya namun segala rencana arema musim ini sudah diceritakannya termasuk klausul kontrak khusus yang disiapkan kami sengaja memasukkan klausul khusus dalam kontrak pelatih kepala jujur ini kami meniru Bali United ada klausul begini kalau arema tidak mampu menang minimal dalam tiga pertandingan kandang secara beruntun maka pelatih kepala otomatis out tanpa menunggu di demo supporter atau dievaluasi direksi klub kata Rudy Rudy Widodo mengungkapkan alasan pihaknya menantang pelatih kepala arema nanti dengan klausul kontrak khusus tersebut menurutnya klausul itu sekaligus sebagai pelecut semangat bagi si pelatih siapapun itu pelatih arema nanti bakal bekerja dengan target prestasi maka menurut manajer berkacamata itu harus ada semacam hukuman jika ternyata gagal membawa arema berprestasi kalau kinerja bagus kami tidak menutup mata pasti rewardnya bagus saya tawarkan jika kinerja tidak bagus maka harus ada punishment ini arema kalau tidak berprestasi manajemen juga yang dimaki supporter kami tak perlu banyak omong langsung saja konsekuensinya klausul itu aktif jika tidak sesuai ekspektasi imbunya Rudy Widodo menegaskan jika si pelatih menolak dengan klausul kontrak khusus yang diajukan manajemen arema maka ada konsekuensinya yang terburuk kesepakatan kontrak secara lisan dengan si calon pelatih bisa dibatalkan sepihak karena belum taken ini demi kebaikan semua biar sama-sama enak dia harusnya merasa ada pelecut semangat motivasi dan tantangan kalau dia tidak mau ya kami bisa cari pelatih kepala lainnya tapi saya yakin dia mau dia masih tetap dapat pesangon kalau out gara-gara klausul kontrak khusus itu pungkas pria asal Madiun itu maklum-maklum Terima kasih.